Oke selamat pagi ya, hari ini tanggal 2 ya November Ini yang mau kita review adalah secara keseluruhan hampir sama Yang di order adalah tipe KRI XHP 52nd Generation H4 dan untuk fog lamp tipe JL3 Kita akan membahas satu persatu barang ini ya Jadi ini di order masing-masing berbeda untuk mobilnya ya Ada yang di order untuk mobil truk, ada yang di order untuk Toyota Innova Ada yang di order buat fog lamp mobil R3 segala macem ya XL7 maksud saya Jadi ini bermacam-macam LED ya Kita akan membahas dulu mengenai headlamp KRI XHP 52nd Generation Double Cooper PCB tipe H4 Jadi ini di order untuk Innova, ada yang di order buat truk Jadi kalau Anda berminat ya, bohlam ini Anda bisa order Cek deskripsinya di bawah ya, ada link Nanti akan saya berikan linknya, link Tokopedia, Shopee atau Bukalapak Jadi Anda bisa beli di online shop tersebut Nah apa sih keunggulan tipe bohlam KRI XHP 52nd Generation ini ya Ini mereknya adalah Juragan Lampu, disini ada mereknya Bohlam ini adalah real 30W Bohlam ini 3 kali lebih terang daripada halogen standar 55W Ada video reviewnya ya di sebelum-sebelumnya Jadi 3 kalinya Ini bisa mencapai 4200 lux Sedangkan kalau rata-ratanya bohlam halogen H4 adalah sekitar 1500 lux Jadi bisa 3 kalinya lebih terang Intinya seperti itu Bohlam ini 5500 Kelvin Jadi masih tembus hujan Karena warnanya masih ada ke kuning-kuningnya Kita butuh warna yang ada kuning-kuningnya Kita butuh warna putih tetapi jangan terlalu putih Kalau putih 6000 itu sudah Nanti hujan sulit lihat Kalau masih ada ke kuning-kuningnya masih oke Jadi warnanya akan seperti ini Bohlam ini real 30W Bohlam ini lebih terang 3 kali daripada halogen standar Nah syarat kedua bolam bagus adalah Selain watt dan lux yang harus besar Dia harus stabil, tidak boleh ngedrop Sudah 30W real harus stabil Kenapa harus stabil, tidak boleh ngedrop Karena ya itu merupakan syarat dari bolam bagus Kalau bolamnya tersebut tidak bagus Ya berarti ngedrop Jangan dengan alasan panas Jangan dengan alasan ini itu bahwa Dinyatakan Pak dia ngedropnya karena panas Kalau panas berarti tidak cocok doang Untuk di Indonesia gitu lah Jadi belilah bolam yang cocok peruntukannya untuk di Indonesia Jadi bukan dengan alasan panas Karena dia panas jadi boleh ngedrop Itu bukan Bukan seperti itu Jadi intinya adalah harus cocok dengan market di Indonesia adalah Karena Indonesia itu adalah negara panas Nah kalau Indonesia negara panas dan negara macet ya tentu Anda harus mencari led yang tahan terhadap panas Jangan Anda beli led yang tidak tahan terhadap panas Gitu ya 5.500.000 Jadi bolam ini dijamin tidak ngedrop Dijamin tidak ngedrop Jadi stabil Nah syarat selanjutnya bolam bagus adalah Syarat ketiga bolam bagus Adalah Adjustable Anda penting mencari bolam yang bisa adjustable Kenapa? Karena kita untuk menggeser bayangan gelap Untuk menggeser bayangan gelap Untuk memfokuskan sinar Untuk membentuk cut off Intinya kalau Anda beli led yang thick focus Anda rugi Ya Anda rugi jika Anda membeli led yang thick focus Kenapa saya bilang rugi? Ya karena Anda tidak bisa menyetel fokusnya Anda tidak bisa memfokuskan sinar Anda tidak bisa menggeser bayangan gelap Anda tidak bisa Membentuk cut off-nya Mengganti-ganti cut off-nya Ya Seperti itu Jadi Anda carilah led yang bisa adjustable Karena reflektor mobil Anda Lampunya punya halogen Ya reflektornya itu lahir bawaannya menggunakan halogen Sedangkan kita menggunakan led adalah kita mengkonversi ke led Jadi tentu lednya harus bisa menyesuaikan halogen Kalau tidak bisa menyesuaikan halogen Thick focus ya Anda rugi Ya Anda boleh percaya omongan saya Kalau Anda tidak percaya Tidak masalah Tidak mungkin dong pabrikan sudah riset dong Pak Ini itu ya Terserah Intinya Anda beli yang bisa di adjustable Anda lebih untung Ya Dan jangan lupa Anda beli led lah Yang anatominya sama seperti halogen Kenapa saya bilang Anda harus beli led yang anatominya sama seperti halogen Halogen itu satu Ada payung Payung itu apa sih Banyak orang yang belum paham nih Banyak orang yang bertanya kepada saya Pak payung Payung apa Ini adalah halogen H4 yang ada di mobil Anda Yang sudah saya pecahkan kacanya Anda lihat Ini ada payung Payung ini bukan buat pajangan Tetapi payung ini memang dibikin buat Membatasi sinar Menahan sinar Ya Untuk membatasi sinar Menahan sinar Jadi ada cut off nya Nah payung ini sangat penting Ya Nah Anda harus mencari led yang anatominya sama seperti halogen H4 Harus ada payungnya Nah ini adalah payungnya Payungnya ini bukan merupakan daging lebih dari bagian bodi Tetapi payungnya memang yang dibikin dari plat Payung ini bisa dilepas Bisa disetting Bisa ditekuk ulang Bisa di Bisa di kikir Bisa dibentuk ulang sudutnya Nah itulah yang benar Kenapa? Karena kalau led Yang payungnya merupakan daging lebih dari bagian bodi Itu sulit untuk di kalibrasi Sulit untuk disetting Ya Tetapi kalau ini merupakan dari plat Payungnya sama seperti bawaan dari halogen Jadi kita bisa dengan baut nih Kita buka Kita bisa setting Kita bisa gerinda Kita bisa papas Seperti itu Jadi lebih menguntungkan Ya Walaupun ada payung Tetapi payungnya harus sesuai Menutupi bagian dia seberapa Lebarnya seberapa Karena Anda lihat sendiri Ini Ya Payung ini dengan filamen ini Filamen ini harus di atas payung Bukan di bawah payung Ya Jadi ini ada ketentuannya Makanya kenapa saya bilang Anda harus beli led yang anatominya sama seperti halogen Supaya hasilnya maksimal Nah ini bohlam Anatominya menyerupai halogen Ya Di sini untuk lampu dekatnya Di sini untuk lampu jauhnya Jangan Anda beli yang led yang anatominya tidak sama seperti halogen Karena hasil sinarnya akan kacau Ya Sebagai kunci utama Kesuksesan Anda memasang lampu led adalah Anda sudah pasang Itu harus PNP PNP dalam arti Anda tinggal colok soket Anda tidak perlu membeli kabar leset Anda tidak perlu Pasang-pasang apa-apa Anda beli led ini Anda tinggal copot lampu original bawaan mobilnya Anda tinggal pasang ini selesai Itu yang benar Dan Anda tidak perlu menyetel tinggi rendah Kenapa saya bilang tidak perlu menyetel tinggi rendah Karena Jika selama Anda memakai halogen sorotannya benar Anda gantinya tinggal pasang Tidak perlu Anda setting-setting ketinggian rendahnya lampu Tidak perlu setel tinggi rendahnya lampu Kenapa saya bilang seperti itu Karena Kalau Anda setel tinggi rendahnya lampu Yang salah bukan reflektor mobil Anda Tetapi yang salah adalah lednya Jadi lednya tidak sesuai dengan Anatomi halogen Seperti itu yang saya bilang Nah makanya saya lebih menyarankan Untuk Anda Jangan menyetel-nyetel Misalnya kalau Anda ke bengkel terus Habis pasang lampu langsung disetel Berarti bengkel tersebut tidak mengerti Ya sama seperti Anda makan bakmi Ya tutorial dari Ahli bakmi Ya katanya makan bakmi itu begini Bakmi Setelah disajikan oleh ownernya Ya oleh tukang bakminya Sampai di meja Anda Mangkoknya Anda mau makan Bukan Anda tambahkan merica Tambahkan kecap ini Tambahkan Tambahkan bumbu-bumbu lagi Jangan katanya Adalah aduk Aduk Anda makan Anda coba dulu Kalau ada yang kurang baru Anda tambahkan merica Atau tambahkan kecap asin Tambahkan kecap manis Atau tambahkan cuka Itu yang benar Nah bagaimana cara yang benar Masang lampu adalah Anda jangan Anda sudah pasang ininya Ya Anda sudah pasang lednya kan Kalau mau masangkan ininya dulu Dipasang Klipin Pasang karet Baru pasang bolam Anda pasang Selesai Udah Jangan Anda setel tinggi rendah Ya Selama Anda pakai halogen sorotannya benar Kalau Anda ubah-ubah Pas pada saat pasang led Itu adalah salah Salah besar Jadi jangan ubah Setel tinggi rendah lampu Ya Jangan di setel Ya Kalau merasa Ketinggian Anda boleh Fine Adjustment Tetapi kalau Fine-fine saja Saya tidak rekomendasi Anda setel Ya Karena Led ini anatominya sama Seperti halogen Jadi tidak mungkin Dia akan lebih tinggi Atau akan lebih rendah Seperti itu Ya Anda juga bisa memfokuskan sinar Dengan memutar Anda bisa menggeser bayangan gelap Dengan memutar Anda bisa membentuk cut off Dengan Anda setting Di arah jam 11 11.30 Atau 11.45 Atau jam 12 Seperti itu Makanya kenapa Saya bilang Led itu harus bisa adjustable Ya Nah ini led Sebagai keunggulan tersendiri Dia bisa diservice Dalam arti Jika chipnya rusak Bisa diservice Jadi ini led Sangat-sangat heavy duty Atau sangat-sangat umur panjang Ya Rusak tidak buang Tapi bisa diservice Servisnya kemana Bawa ke juragan lampu Lah bro Ya Anda beli di saya Tentu Kalau ada rusak Atau ada masalah Anda komplain ke saya Saya akan tukarkan baru Tetapi kalau sudah di luar Gemasa Garansi Kita bisa service Ya seperti itu Jadi Silahkan bawa ke workshop saya Ya di Jelamar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol, Jakarta Barat Led ini Bayangan gelapnya kecil Ya kita akan tunjukkan Bayangan gelap Makin kecil bayangan gelap Makin bagus Makin tidak gelap Juga makin bagus Kita akan tunjukkan Bayangan gelapnya Led ini bayangan gelapnya kecil Makin kecil makin bagus Ya Makin kecil makin bagus Ya Makin tidak gelap Makin bagus Makin kecil Gapnya makin bagus Makin tidak gelap Makin bagus Jadi led ini memenuhi Syarat bolang bagus Soal bayangan gelap Tidak gelap Dan adjustable Kita bisa menggeser Bayangan gelapnya Bayangan gelapnya Jangan di arah jam 12 Tapi kita geser ke samping Ya makanya kenapa led bagus itu harus ada syaratnya karena semua pedagang akan bilang deskripsinya semua indah-indah, tetapi spesifikasi bagusnya dimana seperti itu buat Anda jangan males untuk nonton banyak orang masih males untuk nonton, saya tidak tahu tidak mempunyai waktu atau tidak mempunyai kuota atau tidak mempunyai pemikiran yang nyampe atau bagaimana ada orang berpikir maunya yang murah saja yang murah saja, tapi dia tidak tahu barang yang dia beli, spesifikasinya seperti bagaimana nah ini saya sudah jabarkan ya syarat-syarat bolam bagus, tadi saya ulang bolam bagus itu satu watt dan luksnya harus besar, dalam arti adalah harus sesuai dengan fakta jangan ditulis wattnya besar-besar, tetapi kenyataannya adalah kecil, nah itu yang tidak baik, kedua wattnya sudah besar, luksnya sudah besar, dia harus stabil tidak boleh ngedrop, syarat ketiga adalah soal adjustable, bisa digeser bisa diputar, tujuannya adalah untuk mencari fokus, untuk menggeser cut off membentuk cut off, menggeser bayangan gelap syarat keempat adalah serviceable dalam arti chipnya jika rusak bisa diservice, syarat kelima adalah soal bayangan gelap, led dengan bayangan gelap makin kecil dan tidak besar makin bagus syarat selanjutnya adalah tidak storing bolam tidak boleh storing, kenapa? karena banyak bolam storing kasus terakhir adalah yang saya terima mengenai bolam storing adalah mobil Anda sensor ABS-nya nyala terus ternyata setelah dicek-recek ABS-nya tidak ada yang rusak ternyata dari lampu yang storing mengganggu sensor ABS seperti itu yang paling gampang adalah radio mobil Anda pas Anda nyalakan lampu radio mobil Anda mengecil atau suaranya hilang mobil Anda menjadi lemot digas harus dalam baru jalan nah itu adalah storing itu adalah storing tapi storing ini banyak orang juga tidak bisa merasakan karena ada orang yang tipikalnya adalah pakai mobil tinggal pakai saja tinggal naik masukin ke D dia menggelinding mudah tapi ada orang yang istilahnya paham di bidang itu atau sensitif nah dia tahu pas pada saat lampu nyala kok mobil saya agak berat nah itu bisa kemungkinan Anda let Anda storing banyak kasus seperti itu kasus yang terakhir adalah sensor ABS nyala syarat selanjutnya bolam bagus adalah mengenai pendinginan pendinginan ini penting kenapa saya bilang penting karena nyawanya led itu di pendinginan makin dingin led makin awet makin panas makin umurnya pendek makin dingin makin stabil wattnya makin dingin terangnya juga stabil makin panas makin ngedrop wattnya jadi Anda harus berbicara soal pendinginan yang bagus led ini pendinginannya ada heatsink dengan ada kipas dan dia di tengahnya menggunakan teknologi double copper PCB philip osram single cooper ini double cooper ada double heat pipe ada dual heat pipe ada single heat pipe tapi kalau ini double cooper jadi dari batang tembaga untuk menarik panas dan ada heatsink dan ada kipas nah heatsink ini penting kenapa? karena banyak di pasaran led tanpa heatsink hanya langsung kipas pendinginannya jika Anda beli led yang langsung kipas pendinginannya karena mobil Jepang di Indonesia pemasangannya adalah ini Anda klipkan dulu sudah duduk dengan benar baru Anda masukkan karet nah karet sudah masuk karet sudah masuk nah led baru masuk nah ini penting heatsink masih terlihat heatsink terlihat makin bagus jadi heatsink ini makin tinggi makin lebar makin banyak makin bagus kenapa? supaya ada sirkulasi angin kipas angin berputar angin akan meniup dia akan keluar dari celah-celah sini atau menurut Anda tiup keluar angin akan disedot masuk celah-celah ini akan keluar dari sini pokoknya intinya ada sirkulasi jika led tanpa heatsink ya artinya ini akan terbungkus langsung oleh karet ya akan terbungkus langsung oleh karet artinya tidak ada pendinginan kalau tidak ada pendinginan artinya Anda membunuh led Anda beli led itu tersebut untuk Anda bunuh kenapa? karena kepanasan kan saya sudah bilang makin panas led tersebut akan makin merugikan Anda umurnya pendek cepat ngedrop segala macam ditambah Indonesia ini negara macet dimana-mana macet terutama kota-kota besar saya ngomong makin macet suhu ruangan mesin makin panas suhu ruangan mesin makin panas kipas angin meniupkan angin panas jadi bukannya meniupkan angin dingin tetapi meniupkan angin panas makin panas makin cepat rusak dan makin ngedrop makanya banyak led yang ngedrop kita coba di atas meja yang suhu suhu udaranya temperatur ruangan itu saja sudah ngedrop bagaimana kalau Anda coba di mobil Anda itu lebih ngedrop lagi bro makanya Anda harus mencari led yang stabil cocok untuk negara Indonesia yang negara panas dan negara macet kalau Anda beli led yang dengan alasan penjualnya Pak itu karena panas dia ngedrop jadi supaya lednya awet yaitu salah besar kenapa karena Indonesia bukan ada negara 4 musim yang ada suhunya 15 derajat di malam hari tidak ada bro ya mungkin ada sebagian tempat yang 15 derajat mungkin di daerah dataran tinggi tetapi kita berbicara pukul rata Indonesia kan seperti di Jakarta ini panas gitu ya jadi kalau macet makin panas ruangan mesin artinya angin yang ditiupkan kelet tersebut angin panas bukan angin dingin gitu ya jadi jangan dengan alasan panas dia ngedrop jadi lednya bagus atau lednya jadi awet nah itu salah besar ya jadi belilah led yang benar-benar memang stabil stabil tidak ngedrop itu lebih bagus dibandingkan dengan banyak alasan ini itu ya karena zamannya teknologi itu kan berkembang ya idealnya zaman sekarang led itu adalah di 30 watt walaupun dia mau bilang 55 watt 75 watt ya betul di awalnya besar tetapi setelah langsam atau setelah idle 5 menit kemudian ya sekitar 30-an lah ya karena ya memang teknologinya di 30-an gitu loh belum sampai di 40-an ya mungkin 1-2 tahun lagi gitu loh ya bisa seperti itu ya jadi saya lebih memilih led yang stabil dibandingkan led yang ngedrop watt awalnya besar tapi ngedrop gitu ya oke ini di order untuk Toyota Kijang Innova 2013 untuk truck nah barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi apa yang di kalibrasi nanti kita akan sesuaikan lagi cut off nya ya jadi untuk masing-masing order sebelum dikirim akan kita kalibrasi ulang kita maksimalkan hasilnya supaya Anda aman dan nyaman jangan sampai Anda enak Anda terang tetapi mengganggu orang lain itu juga tidak boleh polusi namanya jangan sampai Anda pakai terang tapi Anda juga tidak aman dan tidak nyaman karena menyilaukan orang Anda bisa diajakin ribut atau diajakin berantem oleh orang lain seperti itu jangan sampai jangan sampai juga Anda beli led ini terang tetapi sinarnya tidak napak di jalan sinarnya ke atas pohon Anda sudah keluar uang juga Anda tidak nyaman pakai lampu seperti itu makanya untuk Anda yang sudah beli kirimkan foto depan mobilnya ke saya buat saya kalibrasi seperti itu untuk Kijang Innova nah yang Kijang Innova ini sekalian di order untuk fog lampnya satu paketan ini Anda bisa beli kalau untuk Kijang Innova ini fog lampnya menggunakan tipe H16 nah H16 ini saya rekomendasi tipe JL3 tipe JL3 disini juga ada orderan untuk SL7 JL3 bolam JL3 ini adalah pasangan yang serasi dengan kri jadi headlampnya Anda memakai kri double cooper fog lampnya adalah JL3 sudah pasti nah ini bohlam ya JL3 ini bohlam best seller tiga warna untuk segala cuaca all weather jadi bohlam ini bisa berubah warna bisa putih bisa putih kuning bisa kuning kenapa sih kita butuh bohlam yang bisa berubah warna berubah warna karena kalau Anda pas pada saat jalanan kering warna putih itu sudah pasti mantap tetapi kalau pas pada saat jalanan basah warna putih itu akan tidak kelihatan makanya kenapa kita butuh bolam berwarna saya ngomong begini berdasarkan pengalaman saya jadi kenapa kita butuh bolam berwarna jadi kalau pas pada saat jalanan kering Anda bisa nyalakan warna putihnya pada saat jalanan basah Anda bisa nyalakan putih kuningnya atau Anda butuh penerangan ekstra Anda bisa nyalakan putih kuningnya pada saat jalanan hujan atau kabut Anda bisa nyalakan warna kuningnya jadi makanya kenapa bolam ini saya bilang bolam segala cuaca bisa tiga warna bisa berubah warna bagaimana cara mengubah warnanya dengan mematikan menyalakan seklar lampu sangat mudah PNP tanpa perlu ada tambahan alat bisa putih putihnya itu adalah di 6.000 Kelvin putih kuningnya adalah di 4.300 Kelvin kuningnya adalah di 3.000 Kelvin tujuannya seperti itu spesifikasi bolam ini juga sangat tinggi speknya sangat tinggi bolam ini menggunakan chip dempet chip dempet asli keramik bolam ini full adjustable Anda bisa menaruh chip kuningnya di atas atau chip kuningnya di bawah saya rekomendasi Anda taruh chip kuning di bawah tetapi kalau Anda mau taruh chip putih di bawah juga boleh monggo tidak masalah jadi pokoknya intinya bolam ini adalah adjustable bolam ini 30 Watt real paling terang di kelas 3 warna stabil juga dijamin pendinginan ada heatsink dan ada kipas double cooper makanya saya bilang pendinginan led itu penting ada heatsink dan ada kipas ada led yang tanpa heatsink langsung kipas ada tetapi led ini pendinginannya lebih maju ada heatsink dengan ada kipas ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik jadi Anda tinggal colok soket colok begini tidak nyala Anda balik seperti itu bolam ini juga tidak storing tidak mengganggu radio mobil Anda tidak mengganggu sensor-sensor mobil Anda adjustable terpenuhi tidak nge-drop stabil watt dan looks paling besar jadi ini sangat rekomendasi untuk pasangan KRI XHP 50 second generation 30 Watt untuk fog lamp tipe JL3 H16 ini di order satu paket untuk Innova yang lain hanya order headlampnya saja Anda kalau berminat bolam-bolam yang saya review tadi Anda bisa cek deskripsi di bawah ada link Tokopedia ada link Bukalapak ada link Shopee Anda bisa langsung beli melalui link tersebut jangan lupa jika ada pertanyaan Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 Anda bisa mau harga lebih murah Anda silakan WhatsApp saya Anda bisa order melalui WhatsApp kirim menggunakan JNT transfer menggunakan BCA kenapa saya menjual agak mahal di Tokopedia di Bukalapak atau di Shopee karena saya ada potongan di Shopee saat ini potongan saya cuma 10 ribu jadi saya harga di Shopee lebih mahal 10 ribu di Tokopedia harga lebih mahal sekitar 30 ribu kenapa karena saya dipotong 30 ribu ada biaya power merchant ada biaya apa-apa lagi saya tidak tahu pokoknya sekitar 30 ribu di Bukalapak saat ini dipotong 25 ribu karena saya ada potongan super seller segala macam intinya seperti itu nah kalau Anda tidak mau mengambil potongan itu ya Anda transfer langsung ke saya seperti itu ya oke terima kasih untuk Anda yang sudah menonton ya Anda silakan share follow subscribe Anda share ke teman Anda saudara Anda yang mau beli bolam ini ini salah satu bolam terbaik ya memang bukan yang paling baik tetapi istilahnya saya juga tidak mau menjual bolam yang abal-abal saya mau bermain yang aman dan cantik dalam arti tidak ada komplain tidak ada tidak ada komplain ini dalam arti saya tidak mau menjual bolam yang gampang rusak baru pakai sebentar Anda komplain Pak mati bolamnya seperti begitu kita capek jadi saya juga tidak mau yang menjual bolam yang gampang rusak jadi saya mau bolam yang lifetime-nya panjang seperti itu ya oke cukup reviewnya terima kasih selamat menikmati